Kebijakan bantuan sosial dari sembako menjadi uang tunai mendapat sambutan positif perkumpulan warung sembako Indonesia, Kabupaten Kebumen. Kebijakan diharapkan mampu menggairahkan sektor ekonomi warung kecil yang terdampak pandemi COVID-19. Perwasi Kabupaten Kebumen mengajak masyarakat penerima manfaat bantuan sosial untuk membeli kebutuhan pokok di warung terdekat. Gerakan membeli kebutuhan pokok di warung terdekat atau tetangga ini pada prakteknya akan berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat. Pencairan BPNT menjadi tunai oleh penerima manfaat menjadi peluang untuk mengembalikan kebangkitan UMKM bagi pemilik warung sembako. Kebijakan terkait regulasi pencairan dana BPNT menjadi tunai mendapat sambutan positif dari pelaku UMKM khususnya pemilik warung sembako. Selama pandemi, usaha pemilik warung tersendat dan berbagai cara dilakukan agar bertahan meski sebagian terpaksa gulung tikar. Perwasi antusias mendukung gerakan membeli kebutuhan pokok di warung terdekat agar warung penyedia sembako lebih berkembang. Selain harganya bersaing, komoditas kebutuhan pokok di warung kecil juga memiliki kualitas tidak jauh dari produk yang ada di toko modern. Sehingga mereka-mereka itu nanti kita sejarah terhadap sesuai dengan visi-visi yang sudah saya sampaikan tadi. Sementara itu, masyarakat dan pedagang sembako berharap kebijakan pencairan dana BPNT menjadi tunai dapat mensejahterakan bersama. Karena gerakan belanja di warung tetangga ini dapat menjadi solusi menumbuhkan embryo perputaran ekonomi yang merata. Dari Kebumen, Johar Toyo, INews, Mwaporkan.